Buku Mortipasi Resep spesial untuk mengatasi penyakit malasmu Karya Kalipa Bisma Sanjaya Yang diterbitkan oleh PT. Elekmedia Poputindo Kompas Geremedia Bullding Ini bukunya Kalau misalkan mau beli di toko buku Ya ini bukunya Seperti ini sampelnya ya Kita mulai ke bab pertama Bab satu Manusia ibarat pohon Di ketika jiwa ini malas Malas sholat Malas mengaji Belajar pun malas Yuk sejenak kita merenung tentang pohon Perumpamaan manusia itu seperti pohon Pertama Ada pohon yang berdaun banyak Tetapi tidak berbuah Pohon seperti ini adalah perumpamaan Perumpamaan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya Sering sedekah mencintai pakir miskin Tapi malas Malas mengaji Tak pernah memikirkan akhirat Sehingga hubungannya dengan Allah kurang baik Yang kedua Ada juga pohon yang berbuah banyak Tetapi tak berdaun Pohon seperti ini adalah perumpamaan Bagi orang Yang rajin sholat Rajin mengaji Rindu kepada akhirat Tetapi kurang baik terhadap orang tua Tidak pernah sedekah dan egois Dengan Allah baik Tetapi dengan manusia kurang baik Yang ketiga Ada pula pohon yang berbuah banyak Dan daunnya lebar Pohon seperti ini adalah perumpamaan Bagi orang yang rajin sholat Rajin mengaji Mencintai ilmu Patuh kepada orang tua Gemar sedekah Sehingga hubungannya dengan Allah baik Begitupun hubungannya dengan manusia Yang keempat Ada juga pohon yang tidak berbuah Dan tidak berdaun Seperti pohon parasit Yang getahnya dapat mengotori pakaian Sholat Gak mau Mengaji ogah Sama orang tua Gak mau patuh Hmm Inilah pemalas Sebatang pohon yang kering Tak berdaun Tak berbuah Biasanya paling layak untuk kayu bakar Belajar tak mau Mengaji tak mau Sholat Nunggu dibentak orang tua dulu Mau sholat pun Dengan muka cemberut Wudu dicepet-cepetin Gerakan sholatnya tidak dikas Orang seperti ini Bagai kayu kering yang merama Para pemalas yang akan menjadi bahan makan Maka dik Yuk buang sifat malas Hidup adalah pilihan Kamu bebas memilih menjadi pohon nomor 1 2 3 Atau 4 Tak ada yang memaksa Tak ada yang memaksa Tapi bagi orang tua Kami menyalankan pilih nomor 3 Yaitu sebagai Seimbangkan dunia akhirat Memilih nomor 4 Hanya akan pamen Keselansalahan Jutaan tahun Hidup cuma sekali Jangan mau jadi pohon kering Enakan jadi pohon yang merindang Dan banyak buah Indah kan Dik memilih untuk tidak ngapa-ngapain Memang awalnya kelihatan enjoy banget Padahal ide cemerlang itu Bisa membuat lu merasa bebas Sehingga mau ngapain aja Bisa Sebagai proteksi Mungkin adik akan menyembunyikan Ini rapat-rapat Sehingga orang tua Tidak tahu Namun dalam jangka panjang Apakah adik masih juga merasa nyaman Dik Orang tua keras Kerja Banting pulang Berperlalu keringat Untuk siapa? Untuk kamu Ya Kamu Keinginan tertinggi mereka Supaya kamu pintar Berprestasi Soleh Berbakti kepada orang tua Dan Suatu saat nanti Bisa sukses Tapi Kenyataannya Banyak anak yang tidak Menyadari hal itu Mereka Menganggap Bahwa hidup ini Harus dinikmati Kalau tidak dinikmati Lalu kapan lagi Ada juga Yang mengekor Sama teman Pilihan teman rajin Dia ikut rajin Tapi kalau temannya Bawaannya malas Akhirnya Semakin parah Dik Membohongi orang tua Kalau memang mereka Meminta kamu Untuk rajin Ya sudah Rajin aja Begitu kamu Hobi Bohong Maka kamu akan Terus Kedalam sifat Munafi Perlu kamu ketahui Bahwa munafi itu Tempatnya Paling dasar Di neraka Allah berfirman Kesungguhnya Orang munafi itu Ditempatkan Pada tingkatan Yang paling bawah Di neraka Dan kamu Sekali-kali Tidak akan mendapat Seorang penolong Bagi mereka Nah Ini dari Quran Surat Anissa Ayat 145 Di Orang munafi Itu manusia Yang paling Menjengkelin Makanya Tempatnya Di neraka Paling bawah Kenapa bisa Paling jengkelin Kelihatannya Soleh Padahal Enggak Wajah dan hati Beda banget Bahkan Saat Kejuangan Nabi Muhammad S.A.W Musuh yang Termasuk Sangat berat Dihadapi Adalah Melawan Orang-orang munafi Kelihatannya Setia Tapi Menusuk Dari belakang Para korukter Yang selalu Mengotori negeri ini Mereka Telah dan keburukan Bisa jadi Saat Di bangku sekolah Mereka sudah Mulai latihan Berbohong Latihan menjadi Munafi Akhirnya Saat dewasa Menjadi mahir Duh Iya ya Kalau mahir Membaca Quran Mantap Eh Iya ini Mahir mencuri Membohongi Ratusan jutaan Penduduk Negeri ini Di Jika kamu Mempunyai Kebun Kebun Mangga Lima hektare Daunnya Ribun Sehingga Begitu Memasuki Kebun Terasa Sejuk Yang membuat Ragamu Nyaman Semua Pohon Manggamu Itu Berbuah Sangat Banyak Sungguh Pemandangan Yang Menunjukkan Hati Kemudian Kamu Silaturahmi Kebun Teman Temanmu Yang Luasnya Sembilan Hektare Habis Diserang Haman Tampak Daun Buah Masih Kecil Tapi Lontok Kini Yang Tampak Hanya Batang Batang Pohon Kering Mereka Dik Ketika Kamu Memilih Menjadi Pemalas Kemudian Orang Tua Tahu Maka Saat Itu Juga Orang Tua Memandang Mu Bagaikan Kebun Jeruk Yang Merana Tinggal Batang Batang Kering Yang Bisa Melukai Hati Kasihan Mereka Ternyata Cita-cita Mereka Meleset Karena Kebohongan Anak Anak Tapi Ketika Kamu Memilih Untuk Konsisten Lanjin Fokus Melaksanakan Perintah Orang Tua Mereka Akan Melihat Mu Bagaikan Kebun Manda Yang Jiwa Mereka Langsung Adam Happy Capeknya Kerja Langsung Hilang Ketika Mereka Melihat Kesungguhan Anak 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 Mending Ikuti Semua Perintah Orang Tua Daripada Mengikuti Narsu Atau Ikut Teman Yang Berakhlak Buruk Tak Ada Orang Tua Yang Menyesatkan Anak Tetapi Sebaliknya Banyak Teman Yang Menyesatkan Anak Jika Kita Mengikuti Narsu Terus Lama-kelamaan Pasti Menyesatkan Kita Semua Nabi Adalah Manusia-manusia Yang rajin Semua Sahabat Nabi Juga Manusia-manusia Yang rajin Pala Ulama Seperti Imam Sabi Imam Hambali Imam Maliki Imam Abu Hanifah Mereka Adalah Manusia Rajin Sanggup Menghapal Quran Dan ratusan Beribu Hadis Pada Usia Mereka Masih Muda Kala Mereka Kamu Akan Merasakan Manisnya Buah Dari Kesungguhan Bapak Dan Ibumu Juga Akan Bahagia Melihat Kamu Rajin Penuh Kesungguhan Nah Itu Bap Satu Dari Obat Malas Dosis Tinggi Nanti Kita Akan Melahinkan Ke Bap Yang Selanjutnya Yaitu Bap Dua